Baik, terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi infrastruktur Pemkat Kutai Timur menjalani pemeriksaan di KPK. Penyidik mendalami peran Deki Arianto yang diduga menyuap Bupati Kutai Timur. Berada di ruang penyidik selama 4 jam, Deki Arianto diperiksa KPK sebagai rekanan yang diduga memberi suap kepada Bupati Kutai Timur, Ismu Nandar. Uang sebesar 2,1 miliar rupiah diduga diberikan Deki Arianto kepada Ismu Nandar melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Suriansyah. Usai menjalani pemeriksaan, tersangka di bawah kerutan Polres Jakarta Pusat untuk terlebih dulu menjalani isolasi mandiri pencegahan penyebaran COVID-19. Sementara itu, anak Bupati Kutai Timur juga mendatangi gedung KPK menjengguh kedua orang tuanya yang turut menjadi tersangka dalam dukaan suap proyek infrastruktur di Kutai Timur. Namun pasangan Bupati Kutai Timur, Ismu Nandar, dan istrinya tidak dapat ditembui karena masih menjalani isolasi mandiri. Saya ingin mendampingi orang tua saya sampai proses selesai. Sampai proses selesai. Kemudian biasanya kan dari pihak keluarga juga ada tanggapan-tanggapan ini. Ya kita mohon doanya saja sih yang terbaik buat kedua orang tuanya saya. Sebelumnya KPK meringkus 16 orang di beberapa wilayah terkait dukaan korupsi proyek infrastruktur di Kutai Timur. 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.